Penuh prestasi mentereng domestik dan Eropa, pemain asing yang akan jadi musuh berat Megawati di final 4 Proliga 2024. Irina Voronkova merupakan pemain volley putri yang saat ini membela Jakarta Pop Sifo Polwan di ajang Proliga 2024. Permainan gemilang pevoli yang berposisi sebagai outside hitter itu benar-benar mampu mendongkrak performa tim Asuhan Lardi. Bermaterikan pemain muda, penampilan Jakarta Pop Sifo Polwan memang mengundang decak kagum di Proliga 2024. Jakarta Pop Sifo Polwan sah menjadi tim terbaik di seri reguler dengan jumlah 10 kemenangan dan 31 poin. Semua tentu tidak lepas dari kontribusi nyata dua pemain asing Jakarta Pop Sifo Polwan, yaitu Irina Voronkova dan oposite asal Amerika Serikat, Madison Kingdom. Mengambil catatan statistik yang dibuat oleh sportscaster Reza Pradita, terlihat jelas betapa berharganya kontribusi Voronkova dan Kingdom. Hanya saja, di antara kedua nama itu, Voronkova terlihat lebih dominan dibanding rekannya tersebut. Irina Voronkova, senjata penting Pop Sifo di Proliga 2024. Irina Voronkova tercatat sebagai top skor Proliga 2024 putri seri reguler dengan total 280 poin. Jumlah itu diikuti Kingdom di posisi kedua dengan 266 poin. Setelahnya, ada beberapa pemain asing lain, seperti Polina Rahimova, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 257 poin. Anna Davizkiba, Bandung BJB Tanda Mata, 251 poin, dan Polina Shemanova, Jakarta Pertamina Enduro, 244 poin. Pesona Voronkova dan Kingdom seolah menutupi gemilangnya performa Arsela Nuwari. Heater milik Jakarta Pop Sifo Polwan itu tampil sebagai pemain lokal dengan jumlah poin terbanyak kedua dengan 156 poin. Arsela hanya kalah dari Megawati Hangestri, Jakarta Bin, yang mendulang 185 poin. Sebanyak 31 poin dari total 275 poin yang dibuat Voronkova berasal dari servis Aceh. Jumlah itu membuat Voronkova menjadi pemain putri dengan raihan poin Aceh terbanyak. Voronkova bahkan unggul jauh dari Rahimova di posisi kedua dengan 16 poin Aceh. Dari statistik lainnya, 16 poin Voronkova berasal dari poin blok, menempatkan Voronkova di urutan ketujuh sebagai pemain dengan jumlah poin blok terbanyak. Voronkova bersanding dengan Dea Cahyapitaloka, Gresik Petrokimia, dan Hani Budiarti, Bandung BJB Tanda Mata. Produktifnya Voronkova dalam mengemas poin juga berbanding lurus dengan statistik lain. Dari 12 pertandingan yang dijalani Jakarta Popsivo Polwan di babak reguler, Voronkova selalu berada di jajaran 3 besar pencetak poin terbanyak. Bahkan, Voronkova 5 kali menjadi pengemas poin terbanyak. Masing-masing saat melawan Jakarta BIN 26 poin dan Jakarta Pertamina Enduro 20 poin di putaran pertama. Kemudian, ia menjaring 27 poin di putaran kedua, serta 34 poin kontra Bandung BJB Tanda Mata, dan 29 poin kontra Jakarta Livin, Mandiri. Ketika tidak menjadi pencetak poin terbanyak, nama Voronkova setidaknya ada di urutan kedua atau ketiga. Perangan saat bertahan juga ditunjukkan Voronkova dengan jumlah 16 dik sukses. Pemain berusia 28 tahun itu juga masuk 10 besar pemain dengan jumlah dik sukses. Meski begitu, ia masih kalah jauh dari Libero Jakarta Elektrik PLN, Ariseptia, dan Libero Gresik Petrokinia, Siti Romadhani, yang masing-masing mencatatkan 33 dik sukses. Profil Irina Voronkova, pemain Popsivo di Proliga 2024. Nama lengkap, Irina Andreevna Voronkova. Tanggal lahir, 20 Oktober 1995. Tempat lahir, Istanbul, Turki. Kebangsaan, Rusia. Tinggi badan, 190 cm. Akun IG Caramel K7. Posisi main, Outside Heater. Jakarta BIN akan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, JPE. Di partai pembuka final for Proliga 2024. Ivana baru pada putaran kedua Proliga 2024 gabung JPE menggantikan Giovanna Milana. Meski begitu, dia langsung nyetel dengan klub barunya itu. Berikut profil Ivana Vanjak. Ivana saat ini berusia 29 tahun itu. Pevoli asal Jerman itu sudah malang melintang di berbagai liga voli elit dunia. Klub yang pernah dibela Ivana Vanjak de Iantaranya, TG Bethsoden, Jerman, WSC Munster, Jerman, Ast Mulhouse Volleyball, Perancis, dan Kuseboru, Turki. Sebelum gabung JPE, Ivana memperkuat klub volipapan atas Liga Jerman Allianz MTV Stuttgart dan sempat meraih juara Jerman Supercup 2024. Ivana juga pernah terpilih sebagai MVP di Liga Perancis saat membawa Ast Mulhouse Volleyball juara Friends Supercup musim 2021-2022. Ivana juga langganan skuad tim Nas Volley Jerman di ajang internasional sejak tahun 2018. Termasuk beberapa edisi VNL. JPE maju ke Final Four setelah di babak reguler menempati peringkat klasemen. Di babak reguler JPE mengemas 7 kemenangan dan 5 kalah dengan total poin 21. JPE akan menghadapi Megawati Hangestri di laga pembuka Final Four Pro Liga 2024 yang digelar di Surabaya. Biodata Nama, Ivana Vanjak Tanggal lahir, 30 Mei 1995 Posisi, Outside Heater Tinggi, 193 cm Spike, 330 cm Blok, 303 cm Instagram, Ivana Vanjak 4 Megawati Hangestri yang masuk dalam nominasi kategori atlet wanita terpopuler berhasil terpilih berdasarkan sistem vote yang berlangsung sejak 3 hingga 28 Juni 2024. Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 5 nama atlet voli Indonesia yang masuk nominasi dalam kategori SEA 2024. Mereka adalah Megawati Hangestri, Wilda Nurfadillah, Yola Yuliana yang terdaftar di kategori atlet wanita terpopuler. Kemudian Rifan Nurmulki di atlet pria terpopuler dan Farhan Halim atlet baru terpopuler. Namun, satu pevoli yang berhasil keluar sebagai bintang atlet wanita terpopuler yaitu Megawati Hangestri. Menghadapi Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025, Jungkuan Jang Red Sparks telah mengalami dinamika dari segi susunan pemain mereka. Meski kehilangan beberapa pilar penting, Red Sparks masih akan diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri. Kiprah pemain tim Nas Indonesia asal Jember, Jawa Timur itu bersama Red Force tidak perlu diragukan lagi. Bahkan tuntutan fans, Megawati Hangestri diakini masih akan menjadi salah satu pemain penting bagi Jungkuan Jang Red Sparks bersama sejumlah pemain baru. Tim besutan Kohejin itu dipastikan tidak akan diperkuat oleh Lee Soyang yang musim lalu menjabat sebagai kapten. Pada musim lalu, Megawati bersama Giovanna Milana menjadi sumber utama poin-poin penting Red Sparks yang akhirnya bisa melaju ke playoff lagi. Menghadapi kompetisi yang akan datang, sejumlah perubahan dilakukan salah satunya menunjukkan pengganti Lee Soyang yang hijrah ke IBK Altos. Yeom Hyesyon akan mengemban tugas menjadi pemimpin penggawa Red Sparks untuk Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendatang. Menjadi kapten tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemain yang mengisi posisi sebagai setter. Ditunjukkan Yeom sebagai penggawa Red Sparks tentu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Kohejin selaku juru taktik. Pria berusia 43 tahun tersebut menilai bahwa Yeom merupakan pemain yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan siap mengembang tugas. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan memimpin para pemain dengan baik, kata Kohejin, dilansir dari laman Naver Sports. Di sisi lain, Yeom merasa akan menyandang tanggung jawab yang besar dengan menjadi kapten dan pemimpin rekannya di Red Sparks. Saya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, kata Yeom menjelaskan. Peran Yeom akan semakin vital tidak hanya sebagai kapten melainkan dari tugas aslinya sebagai setter. Terlebih lagi pada musim depan, lini serang Red Sparks akan bertumpu kepada Megawati serta rekrutan Anyar Vanja Bukili. Megawati dan pemain asal Serbia itu sejatinya memiliki latar posisi yang sama yakni mengisi pos sebagai opositer. Yeom dibutuhkan untuk memantik serangan agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati atau Bukili. Tidak bisa dipungkiri bahwa dua pemain tersebut menjadi alasan kuat bagi Yeom untuk tampil lebih baik. Bukili menunjukkan performa yang bagus bahkan saat dia sedang berlatih, saya tak sabar untuk itu, kata Yeom. Saya pikir peran saya sebagai setter akan menjadi lebih penting sekarang karena Bukili dan Mega bermain bersama, katanya. Terima kasih telah menonton!